Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita akan membahas film series yang lagi hits di Indonesia. Pokoknya dijamin tercandu-candu nonton dari episode awal hingga akhir. Kek-kake nenek kamu candu. Ketika mereka makan bersama, tiba-tiba Sugar Daddy datang. Raffi memperkenalkan Sugar Daddy sebagai ayahnya. Sugar Daddy minta izin untuk mengganti baju. Dan bergabung makan malam bersama. Namun sebelumnya, ia menghubungi temannya. Dan meminta untuk menelpon 15 menit lagi. Supaya ia punya waktu untuk pergi dari makan malam itu. Ya, halo. Lalu Sugar Daddy pun permisi dengan alasan meeting mendadak. Meeting mendadak penting sama klien. Laura permisi ke toilet. Dan ia merasa sangat frustasi. Sugar Daddy merasa kesal mengapa anaknya bisa bertemu dengan Laura. Hingga darah tingginya kambuh. Dan ia harus meminum obat. Waduh, udah sakit-sakitan toh. Ayo, jangan jadi lelaki kardus lagi. Sim beralih kepada Raffi yang sedang ke toilet. Laura menyelipkan sebuah surat pada jaket Raffi. Kemudian, mereka lanjut pergi diner romantis. Aku ke kamar mandi bentar ya. Disitu Laura mencoba menjelaskan kepada Raffi bahwa sepertinya ayahnya tidak menyukai dirinya. Tapi, Raffi meyakinkan Laura bahwa alasan ayahnya pergi saat makan benar-benar hanyalah karena kesibukan bisnisnya. Tidak ada maksud lain. Sambil mengalungkan kalung pemberiannya. Aku rasa kita jangan terlalu cepat. It's always busy. Sin beralih kepada Gary dan teman-temannya yang sedang berada di klub. Gary melihat seorang wanita dan mentraktirnya minuman. Dengan pembicaraan yang singkat, wanita itu pun menghampiri Gary dan menuliskan pesan di tisu yang berisi, Tunggu aku di toilet ya. Gary pun menghampirinya dan mereka pun bersekidi papap. Sahabatnya menasehati akan penyakit menular seksual. Tapi, Gary merasa aman karena menggunakan kondom. Dan malah kembali meledek sahabatnya. Nggak tahu di dompet gue selalu ada pengaman, Nek. Lu kan nggak kenal mati cewek. Sin beralih kepada Laura dan Raffi yang sedang makan di pinggir jalan. Salah satu rekan kupu malam Laura yang bernama Indy melihat mereka dan mengambil foto untuk diberitahukan ke Mami. Sesampainya di rumah Mami, ternyata Mami lagi berada di awang-awang. Indy meminta supaya hutangnya ke Mami lunas. Baru memberikan informasi ini. Mami pun menjawab tergantung seberapa pentingnya informasi ini. Setelah diberitahu, ternyata Mami hanya memotong hutang Indy sebesar 20%. Padahal harusnya bisa lebih banyak. Indy pun kesal. Mami bisa nggak menganggap lunas hutang aku? You're such a liar, Mom. Mami potong hutang kamu 20%. Sebentar, sebentar. Sin beralih kepada ayah dan ibu Raffi yang sedang berdiskusi tentang hubungan Raffi dan Laura. Ibunya sangat mendukung. Namun Sugar Daddy tidak mendukung. Alasannya karena insting. Dan ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Harus dicek dulu latar belakang perempuan itu gimana. Sin beralih kepada Raffi yang baru pulang pacaran. Ia melihat ada surat yang terselip di jaketnya. Ia pun mengambil surat itu. Namun ibunya tiba-tiba datang karena darah tinggi ayahnya kambuh. Mereka harus segera ke rumah sakit. Raffi pun tidak jadi membaca surat tersebut. Bapak kayaknya darah tingginya lagi kumat. Sin cek dulu dokter. Sin beralih kepada Laura yang sedang menunggu kabar dari Raffi. Apakah Raffi sudah membaca suratnya atau belum? Pagi harinya, Raffi mengucapkan selamat pagi pada Laura. Laura berpikir pasti Raffi belum membaca suratnya. Sin beralih kepada Indi dan Mami. Indi kesal kepada Mami karena Mami selalu mengatakan bahwa mereka adalah keluarga. Tapi ternyata semua itu adalah bohong. Mami hanya mengharapkan uang dari anak-anaknya. Mami mengatakan bahwa Indi adalah orang yang naif. Karena tidak ada orang yang suci di dalam bisnis ini. Termasuk Indi sendiri. Tapi itu cuma janji manis. Saya ada yang suci di sini. And you are a whore. Sin beralih kepada Raffi yang sudah terlambat kerja. Dan baju-bajunya dikirim ke laundry oleh asisten rumah tangga. Termasuk jaket yang berisi surat dari Laura. Sin beralih kepada ibu kos Laura yang ditelepon Indi. Indi meminta nomor Laura. Dengan dalih ada temannya yang ingin bekerja sama dengan yayasan sosial di tempat Laura bekerja. Di sini Indi sudah tahu pekerjaan Laura. Karena ibu kosnya pernah mengupload foto Laura sedang melakukan kegiatan sosial di panti asuhan. Dan ibu itu memberikan nomornya. Laura. Nah ya. Sin beralih kepada Laura yang sedang bekerja di yayasan Raffi. Di sini Raffi telat dan menyuruh Laura ke ruangannya. Laura menyinggung tentang surat yang ia taruh di jeket Raffi. Raffi menyuruh Laura untuk mengatakan langsung saja. Dan ia merasa isi surat itu adalah ungkapan cinta Laura kepadanya. Waduh, GR banget nih orang. Sesampainya di rumah, Raffi mencari surat tersebut. Namun jeketnya sudah di laundry. Tiba-tiba Melina datang. Melina adalah sepupunya Raffi. Dan ia ingin magang di kantor Raffi. Ya kamu kan mau magang di kantornya Raffi ya. Tiba-tiba Gary menelpon Raffi. Ia melihat mobil ayahnya ada di depan mes. Dan sedang berbicara dengan Laura. Sugar Daddy menyuruh Laura supaya menjauh dari Raffi. Saya hanya mengingatkan. Raffi segera menyusul Laura. Dan melihat Laura pergi dari mes tersebut. Namun Raffi bisa menyusulnya. Laura ingin pergi dari tempat itu. Karena ia ingin Raffi mendapatkan wanita baik-baik. Ia menanyakan tentang surat yang ia beri kepada Raffi. Ternyata Raffi belum juga membacanya. Karena Raffi sangat memohon banget. Laura pun akhirnya mau kembali. Dan Raffi mengantarnya. Kamu udah baca surat dari aku. Kamu udah baca surat sekali. Oke. Sesampainya di mes. Laura mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. Bahwa ia harus segelar lari. Karena ia dalam bahaya. Laura menelva nomor tersebut. Namun tidak ada yang mengangkat. Ternyata nomor itu adalah nomor Indi. Waduh jadi baik nih si Indi. Good job. Sim beralih kepada Raffi. Yang sangat marah kepada ayahnya. Karena menemui Laura diam-diam. Ia yakin. Bahwa ayahnya adalah penyebab Laura pergi tiba-tiba. Dan ayahnya menyuruh Laura menjauhi Raffi. Ia berjanji akan meyakinkan orang tuanya. Bahwa Laura adalah menantu yang pantas bagi mereka. Kalau Laura pantas jadi menantu papa mama. Tak berapa lama. Asisten rumah tangganya pun. Memberikan surat yang sudah lecek. Karena sudah masuk ke dalam mesin cuci. Akhirnya Raffi membaca surat dari Laura. Awalnya ia senyum-senyum. Tapi saat dia membaca pengakuan Laura. Bahwa ia adalah mantan pelacur. Ia pun frustasi. Adalah mantan pelacur. Sin beralih kepada Laura. Yang sedang mengambil delivery makanannya. Tiba-tiba orang suruhan mami segera menangkap Laura. Dan film pun bersambung. Terima kasih guys sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Link episode awal hingga akhir ada juga skripsi. Asik asik. Ciao.